Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesungguhan atau kemujahadahan Dalam kita beramal maka dibutuhkan yang namanya kesungguhan atau kemujahadahan Apa manfaatnya kemujahadahan Allah telah berfirman Dan orang-orang yang dia mau bermujahadah Bersungguh-sungguh di jalan kami Sungguh akan kami tunjukkan mereka di jalan-jalan kami Di jalan-jalannya Allah Wa inna alloha lama'al muhsinin Dan Allah berserta orang-orang yang berbuat kebaikan Jika kita mau untuk bermujahadah contohnya Kita bermujahadah dalam sholat lima waktu berjamaah Kita usahakan untuk bisa hadir di masjid sholat berjamaah bersama Imam Rawatib Maka otalahkan mudahkan kita Mudahkan langkah-langkah kita untuk menuju kepada masjid Mudahkan untuk menunaikan sholat berjamaah Dimudahkan untuk menunaikan sholat Sunat Kobliyah dan Bakhtiyah Kemudian ditunjukkan Diperlihatkan Vanillah Keutamaan sholat berjamaah lima waktu Di antaranya adalah akan dilipatkan 27 kali Dibandingkan dengan sholat yang ada di rumah Coba bayangkan Seandainya kita bekerja di suatu perusahaan Kita menjadi bawahan dengan gaji lima juta Sedangkan manajer atau pimpinan kita itu Gajinya seratus juta Atau dua puluh kali dengan gaji kita Kira-kira pas gajian apa yang ada pada hati kita Kita kepingin apa tidak Secara normatif orang akan kepingin mendapatkan gaji yang lebih banyak Demikian juga orang yang dia mampu dan mau bermujadah Akan ditunjukkan Vanillahnya sholat berjamaah Tetapi kalau orang itu tidak mau bermujadah Meskipun sudah sering mendengar hadis tadi Ya mereka tetap tidak mau untuk memahami Tak mau untuk mengerjakan Bahkan mungkin akan mencari alasan-alasan pembenaran Seperti sholat nantikan ya boleh Sholat dinah juga boleh Jadi alasannya itu karena juga dibolehkan Padahal Bapak Ibu Ya masalah boleh sih Boleh cuma namanya Valillah Dan surga itu tidak cuma satu tingkat Tapi seratus tingkat Sebagai mana Nabi sabdakan Dan surga itu ada seratus tingkat Coba bayangkan Seratus tingkat itu jarak antar tingkat adalah sejarah sejauh langit dan bumi Maka amat sayang sekali Kalau kita tidak bermujadah dalam beribadah kepada Allah Dan semoga Allah Memberikan kepada kita Kemujadahan dalam setiap amal kebaikan kita Dan istiqomah sampai akad kusnul khotimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih